Intro Puluhan anak-anak desa Karambayat, kecamatan sumber baru Jember langsung mendatangi perpustakan keliling yang baru pertama kali datang ke desanya. Mereka terlihat antusias membaca buku-buku favorit yang digemarinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa semangat membaca anak-anak pedesaan sebenarnya cukup tinggi sehingga diperlukan ketersediaan fasilitas buku yang memadai. Namun, selama ini ketersediaan buku di kawasan pedesaan terpencil masih terbatas. Berbeda dengan anak-anak perkotaan yang memang dekat dengan pusat layanan perpustakan pemerintah daerah, toko buku, jaringan internet, dan lain-lain. Anissa, salah satu siswa SD di desa Karambayat ini, mengaku tidak mau ketinggalan dengan teman-temannya yang memang berlomba-lomba membaca buku di perpustakan keliling yang baru pertama kali datang ke desa mereka. Anak-anak desa ini berharap layanan perpustakan keliling bisa seserimungkin mendatangi desa mereka. Seneng ya, bisa membaca itu ya. Ini yang dibaca apa saja nih? Kenapa? Buku apa? Buku cerita. Buku cerita. Ini cerita tentang apa ya? Yang juga jadi. Mengenai warna. Mengenai warna. Mengenai warna ya. Warna-warna itu ya. Ini sering datang ke sini, Dik? Sekarang ke masak, Adik? Baru pertama kali ini ya. Misalkan kalau sering ini seneng ya? Seneng ya? Jika perpustakaan ini sering datang ke sini, seneng nggak, Dik? Seneng. Seneng ya? Kenapa, Dik? Kenapa? Bisa baca-baca itu ya. Ini yang dibaca buku apa saja? Tentang? Tentang? Oh, tentang hewan-hewan itu ya? Tentang hewan-hewan. Suka membaca, Dik? Suka membaca memang, ya. Dari Kecamatan Sumber Baru, Bambang Sudiarto, Jembar 1 TV, melaporkan.